Pierre, Luigi, Colina adalah salah satu tokoh paling dihormati dalam sepak bola. Dalam perannya, Colina berhasil mengendalikan ego, amukan, dan frustasi para atlet multijutawan yang sedang berada di puncak permainan. Dengan karisma dan kecerdasan, Colina menjadi wasit yang tak hanya berhasil menerapkan aturan di tengah-tengah permainan, tetapi juga menundukkan setiap tindakan memberontak di tengah lapangan. Dikenal dengan pendekatan tegas sekaligus rendah hati, Colina menegakkan keadilan selama 28 tahun di berbagai liga hingga turnamen internasional. Objektifitasnya membuat Colina memenangkan penghargaan wasit terbaik dunia dalam 6 tahun berturut-turut. Namanya bertengger di Hall of Fame dan terus dihormati oleh masyarakat sepak bola hingga saat ini. Mari kita simak bagaimana Pierre Luigi Colina menjadi wasit legendaris yang paling dihormati di sepanjang karirnya. Kolina lahirnya, Kolina lahir pada tahun 1960 di Bologna, Italia. Seperti kebanyakan anak laki-laki Italia, ia jatuh cinta dengan sepak bola. Olahraga paling populer di negara itu. Awalnya, Kolina bermain sebagai back tengah untuk tim muda lokal di Bologna. Dia pemain yang bagus, namun bukan pemain yang penting. Jika Kolina melanjutkan karir sebagai pemain, mungkin dia hanya akan berakhir menjadi pemain biasa-biasa saja. Dan menjadi wasit adalah pilihan yang mungkin saja memang menjadi takdirnya. Saat ditanya tentang bagaimana kecintaannya pada sepak bola, Kolina menjawab, Seperti untuk setiap orang Italia, sepak bola adalah sesuatu seperti agama. Ketika saya masih kecil, saya menghabiskan berjam-jam bermain sepak bola dengan teman-teman saya. Saya masih ingat pertandingan tanpa akhir yang dimainkan di taman dengan tiang yang dibuat menggunakan dua batu atau sweater kami. Karena menyadari bahwa karirnya sebagai pemain bola tak akan sampai pada level profesional. Pada usia 17, teman sekolah Kolina menyarankan agar ia mengikuti kursus menjadi wasit yang diadakan organisasi perkumpulan wasit di tempat mereka tinggal. Awalnya saya melakukannya, tapi tak berniat serius. Di usia 17 tahun, tentu Anda akan lebih banyak melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Terkadang hanya untuk mencari pengalaman. Tapi semua kemudian berjalan sangat berbeda. Kolina ternyata menunjukkan potensi yang lebih baik saat ia memimpin pertandingan. Sambil menempuh studi ekonomi di kampus dan mengikuti wajib militer. Ia juga secara konsisten menjadi wasit di seri C-1 dan seri C-2 sejak tahun 1988 hingga 1991. Dan kemudian dipercaya menjadi wasit seri B hingga seri A hingga tahun 2005. Dengan kemampuannya yang tenang dalam mengarahkan pertandingan sekalipun di tengah kekacauan, Kolina berkembang menjadi pemimpin pertandingan yang lebih hebat ketimbang wasit kebanyakan. Sebuah tantangan fisik mengujinya saat usianya 24 tahun. Ia terkena penyakit langkah yang disebut alopecia universalis. Saat Natal, Kolina mengalami serangan demam tinggi karena autoimun yang membuat seluruh rambut di tubuhnya rontok dan tak pernah tumbuh lagi. Transformasi penampilan itu awalnya membuat ia banyak dijadikan bahan lelucot. Bagaimana tidak, pekerjaan menjadi wasit bukanlah perkara gampang dan tak banyak disukai. Tak akan ada yang berterima kasih jika wasit melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, jika wasit melakukan kesalahan, ia akan dicacimaki. Di level profesional, seorang wasit akan seringkali diteriaki dan dihina penonton atau dikritik oleh gerombolan pemain atas keputusan yang diambilnya. Namun, Kolina menanggapinya dengan cara yang berbeda. Rasa percaya dirinya justru meningkat. Ia bertransformasi menjadi wasit paling disegani di Italia. Auranya luar biasa. Ia mampu mengendalikan ego dan rasa frustasi para pemain. Nama Kolina hampir dicintai semua orang. Sama seperti fans mencintai pemain bola yang paling bersinar. Sebagai wasit, Kolina bertindak untuk menjadi orang yang dipercaya kedua pihak. Bukanlah sosok yang mendikte ataupun menentukan pertandingan. Anda harus diterima di lapangan. Bukan karena Anda seorang wasit. Tetapi karena orang-orang percaya kepadamu. Tutur Kolina seperti dikutip dari Des Football Times. Pada tahun 1995 dan setelah 43 pertandingan seri A, Pier Luigi Kolina ditempatkan di daftar wasit FIFA. Tugas internasional besar pertamanya adalah Olimpiade 1996 di Atlanta. Dia menjadi wasit Italia dalam 5 pertandingan. Dan salah satunya adalah final antara Nigeria dan Argentina. Yang kemudian dimenangkan Nigeria dengan sangat patriotis. Karakternya yang tegas dan mengutamakan aturan membuat Kolina menjadi bahan perbincangan. Ia pun dipercaya menjadi wasit untuk Piala Dunia. Kolina memimpin Piala Dunia pertamanya pada tahun 1998. Turnamen di Perancis memberinya pengalaman perdana memimpin turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kolina hanya memimpin dalam dua pertandingan grup. Salah satunya hasil imbang kosong-kosong antara Belanda dan Belgia. Insiden penting dalam pertandingan itu adalah pengusiran Patrick Clifford dengan kartu merah karena menyikut dada Lorenzo Steylens. Wasit yang dijuluki Kojak ini pernah bercerita. Pertandingan yang tak mungkin dilupakannya adalah saat final Liga Champions 98-99. Baginya, laga itu cukup dramatis karena awalnya Bayer Munchen nyaris memenangkan laga. Karena dalam 90 menit pertandingan Bayer telah unggul 1-0. Namun saat asisten Wasit mengumumkan tambahan waktu 3 menit MU berhasil comeback dengan dua gol yang dilesahkan Teddy Sheringham dan oleh Gunnar Solskjaer. Saat itu, Sammy Kufur membenturkan kepalanya ke lapangan sebagai tanda penyesalan. Charleston Junker terlihat putus asa dengan air mata yang mengalir di pipinya. Serta Oliver Kahn hanya duduk terpaku dengan tatapan yang kosong. Colina yang melihat kejadian tersebut melakukan hal di luar dugaan. Dia berjalan menghampiri pemain Bayer sambil mengulurkan tangannya untuk memastikan para pemain baik-baik saja dan menyemangati mereka. Itu adalah momen yang sulit karena selama 90 menit Bayer benar-benar tim terbaik dan sepenuhnya layak untuk memenangkan pertandingan. Dan tiba-tiba 2 menit 2 gol Pada saat itu mereka yakin mereka akan menang tapi tiba-tiba mereka kehilangan trofi Saya tak bisa melupakannya 3 menit paling dramatis dalam karir saya Sangat tak bisa dipercaya saya masih menonton DVD pertandingan itu Atmosfernya luar biasa Para pemain United berlarian di lapangan Dan aku melihat para pemain Bayer menangis frustasi Aku menghampiri mereka dan menyuruh mereka bangkit Masih ada sisa waktu 20 detik Namun mereka sudah kehilangan harapan Para pemain Bayer Collapse Itu menjadi malam yang sangat dramatis bagi mereka Kehilangan segalanya dalam 3 menit Rasa sakit dari kekalahan itu tampak dari setiap ekspresi sekuat Bayer di lapangan Pada saat itulah aku melihat wajah sesungguhnya dari sepak bola Dimana para pemain memberikan seluruh hidupnya di lapangan Saat yang lain berteriak gembira ada yang terluka sedalam-dalamnya Puncak karirnya adalah saat ia menjadi wasit Piala Dunia tahun 2002 Sebelum memimpin final Colina menjadi wasit pertandingan mengesankan Inggris melawan Argentina di fase grup Sebuah momen tak terlupakan saat David Beckham mengambil penalti karena pelanggaran yang dilakukan Mauricio Pochentino terhadap Michael Owen Colina kemudian memimpin pertandingan final Brazil melawan Jerman di Yokohama, Jepang Sebelum pertandingan Oliver Kahn dari Jerman mengatakan kepada Iris Time Colina adalah wasit kelas dunia tidak ada keraguan tentang itu tetapi dia tidak membawa keberuntungan bukan? Kahn mengatakan itu berdasarkan pada dua pertandingan luar biasa yang dialaminya bersama Colina sebagai wasit yang pertama kekalahan Munchen dari MU pada Champions League 99 dan kekalahan 51 Jerman melawan Inggris pada September 2001 tentu saja keputusan Colina akan menjadi kesialan bagi tim yang kalah dikenal sebagai wasit yang tegas dan keras karir Pierre Luigi Colina berakhir dengan tidak menyenangkan pada tahun 2005 ketika itu FIGC alias Federasi Sepak Bola Italia sejatinya memutuskan menaikkan batas usia wasit dari 45 tahun menjadi 46 tahun agar Colina yang ketika sudah berusia 46 tahun bisa bertugas satu tahun lagi dan supaya ia berpeluang untuk memimpin partai final di Piala Dunia 2006 sayangnya Colina dan FIGC justru terlibat perselisihan hal ini berawal setelah Colina bekerja sama dalam hal sponsorship dengan Opel FIGC menilai langkah Colina itu akan menimbulkan konflik kepentingan karena Opel saat itu juga menjadi sponsor AC Milan bukan hanya melarang Colina memimpin pertandingan AC Milan FIGC malah sepenuhnya melarang Colina memimpin semua laga seri A Italia merasa tidak lagi dipercaya Colina pun akhirnya memutuskan untuk pensiun setelah 28 tahun saya memutuskan untuk mundur orang harus percaya kepada wasit namun kami tidak mendapatkannya tidak ada masalah bagi saya menjadi wasit di seri B namun semuanya akan percuma jika kami tidak lagi memperoleh kepercayaan jika wasit tidak dipercaya maka lebih baik baginya untuk pergi itulah alasan saya pergi laga kualifikasi Liga Champions antara Everton versus Villarreal pada 24 Agustus 2005 pun menjadi laga penutup karir 28 tahun Colina sebagai pengadil di lapangan hijau dia mengumumkan pengunduran dirinya di akhir pertandingan sepanjang karirnya menjadi wasit Colina dikenal tegas tak kenal takut dan tak terpengaruh dengan godaan kekuasaan terutama suap pada 2006 ketika seri A mendapatkan pukulan keras dengan kasus Kalsiopoli yang ketika itu dilakukan oleh Direktur Umum Juventus Luciano Moggi Sabrak nama wasit korup tersiar di media-media Italia namun tak satu pun yang menyebut nama Pierluigi Colina bersama dengan wasit Roberto Rossetti tangan Colina tetap bersih dari Kalsiopoli bahkan sikap Colina itu membuat Moggi marah dan menyebutnya terlalu objektif Graham Paul bahkan pernah bercerita dalam bukunya tentang Colina saat ia menjadi salah satu wasit di Piala Dunia 2002 dia menggambar susunan pemain di papan tulis dengan formasi yang benar dia memberi tahu kami bagaimana mereka akan bermain siapa karakter yang berapi-api dimana kemungkinan titik emosi akan muncul dia bahkan menjelaskan bagaimana pelatih akan mengganti taktik bermain jika kalah pergantian pemain dan apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi Colina adalah apa yang diharapkan asisten wasit terjadi di pihaknya dia mengetahui segalanya itu luar biasa dan dia tak pernah salah Colina bahkan menyuruh Graham Paul untuk melihat tangan seorang pemain ketika dia menyikut pemain lain jika tangannya mengepal itu disengaja jika jari-jarinya direntangkan itu artinya tidak sengaja menurut perspektif Colina peran wasit adalah untuk menjamin bahwa permainan dimainkan sesuai aturan kita hanya akan mendapatkan pertandingan berkualitas tinggi jika ada sedikit pelanggaran dan sedikit intrupsi dan di lapangan sepak bola menghormati aturan adalah nilai kunci wasit terbaik adalah yang selalu membuat keputusan saat dibutuhkan tak ada kompetisi yang lebih hebat semua pertandingan sama hebatnya karena dengan itulah Colina berprinsip untuk melakukan persiapan yang sama dalam setiap turnamen yang dipimpinnya dalam bukunya The Rules of the Game wasit bermata elang ini memberikan wawasan yang luar biasa tentang mengapa ia berhasil menjadi yang terbaik bukan hanya karena tatapannya yang membuat ciut pemain Colina mempelajari semuanya hingga detail terkecil tatapannya selalu didukung dengan persiapan yang total karena sebelum pertandingan secara mendetail Colina akan mempelajari sebanyak mungkin profil pemain gaya bermain tim dan sejarah di antara mereka baginya ini penting karena hal itu akan menjadi dasar baginya untuk mengetahui sudut pandang dan taktik pelatih Colina bahkan memahami dengan baik kaki mana yang lebih dominan digunakan oleh seorang pemain sejatinya yang membuat pemain jarang memprotes Colina bukanlah karena perawakan dan wajah seramnya Colina menyebut prinsipnya sebagai wasitlah yang membuat para pemain segan kepadanya mantra I am a man of the rules selalu dipegang oleh Colina yang memang pernah menjalani karir di dunia militer selama karirnya Colina telah memimpin 467 pertandingan mengeluarkan 1470 kartu kuning dan 131 kartu merah Colina dinobatkan menjadi wasit terbaik versi EFFNS sebanyak 6 kali di Italia hingga 2005 dia 7 kali memekang rekor sebagai wasit terbaik wajahnya bahkan pernah menjadi cover game sepak bola pro evolutioner soccer 3 yang biasanya diisi para pemain bintang sepak bola Beckham bahkan pernah meminta bertukar kaos pada tahun 2011 Colina menerima Hall of Fame sepak bola Italia sebuah kehormatan tertinggi dan namanya disandingkan dengan Paolo Maldini dan keeper legendaris Dino Zoff saat ini ia bekerja sebagai konsultan keuangan dan menjadi konsultan tidak dibayar untuk asosiasi wasit sepak bola Italia dan anggota komite wasit UFA demikianlah sekilas kisah wasit legendaris Pierre Luigi Colina yang berhasil mendefinisikan peran wasit yang membosankan dan jarang diingat menjadi sebuah peran hebat yang akan terus dikenal selamat menikmati